Intro Halo sahabat start news kali ini kita akan bawa kalian untuk melihat proses pembuatan alame alame ini sejenis dodol ciri khas mandailing pasti kalian tau kan dodol kayak gimana dan buat orang-orang mandailing pasti tau alame itu apa tapi kalian tau gak proses pembuatannya gimana ikutin kita terus ya nih kita udah sampai di tempat pembuatannya kita lihat langsung yuk alame adalah makanan yang bercita rasa manis dan lembut ciri khas dari mandailing natal sumatra utara makanan ini sejenis dengan dodol makanan yang berbahan baku pulut dan gula aren murni ini pun tidak hanya digemari oleh masyarakat mandailing saja alame sering dijadikan oleh-oleh karena makanan manis ini tahan lama karena makanan manis ini tahan lama sakinah menjual alamennya bukan hanya di mandailing saja ia juga menjual di berbagai daerah seperti Medan, Sumatra Barat, dan Jakarta selamat menikmati selamat menikmati sekitar 5 juta selamat menikmati dalam salak kuani 6 kilo 3 bungkus mendapatkan 0 kilo mendapatkan sekitar 80 selain dipanyabungan saja jangan lupa mengkirim itu medan itu sidibuan itu tahanlah sekitar 1 bulan selain populer di kalangan masyarakat mandailing alame juga terkenal hingga negara tetangga Malaysia jadi kita harus bangga akan ciri khas budaya kita sendiri memasak alame butuh kesabaran yang tinggi karena memasak alame bisa menghabiskan waktu kurang lebih 5-6 jam cara memasaknya pun menggunakan bahan-bahan yang alami tanpa pengawet dan menggunakan kayu bakar untuk mempertahankan cita rasa asli dari alame selain menggunakan kayu penjual alame juga mempertahankan kemasan alame yang terbuat dari anyaman dengan menggunakan anyaman akan membuat alame tahan lebih lama dodol alaman daily ini bisa tahan hingga 1 bulan tanpa dimasukkan kelamari pendingin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati